Sekarang kita akan mencari jumlahnya ya pertama di kolom C ini atau kolom ketiga kita ketikkan dia sama dengan ya Zoom buka kurung tekan shift nya ya lalu ini kita drag dia dari C3 ini sampai Halo anak-anak apa kabar semuanya semoga kita semua tetap sehat ya baik hari ini kita akan belajar dengan tema menuju masyarakat sejahtera subtema membangun masyarakat sejahtera Survei Kesehatan Nasional Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memiliki program Survei Demokrati dan Kesehatan Indonesia tujuannya adalah satu menediakan data mengenai perilaku fertilitas keluarga berencana kesehatan ibu dan anak kematian ibu dan pengetahuan yang kedua mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada angka kelahiran dan pemakaian KB serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya yang ketiga mengukur pencapaian sasaran dari program kesehatan nasional khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan kesehatan ibu dan anak yang keempat menilai partisipasi dan penggunaan pelayanan kesehatan oleh pria bagi seluruh keluarganya yang kelima menediakan data dasar yang secara internasional dapat dibandingkan dengan negara-negara lain dan dapat digunakan oleh para pengelola program pengambil kebijakan dan penelitian dalam bidang kesehatan kesehatan itulah tujuannya untuk survei kesehatan nasional bisa ya anak dipahami Oke baik kita lanjut disini kita akan membuat tabel ya yang berisi tentang tatanan kawasan sehat ya contohnya seperti ini ya ini tabelnya mulai dari Aceh sampai ke Papua ya ada 34 provinsi ya inilah nanti yang kita buat tabelnya juga ada grafiknya ya yaitu grafik survei kesehatan seperti ini nanti yang kita kerjakan ini dengan contoh bisa ya orang dipahami Oke kita lanjutkan ya kita buka Microsoft Excel nya kita klik tombol statnya ini kita Scroll kebawah Microsoft Office lalu Microsoft Excel baik ya di sini sudah tidak ada Bapak buat tabelnya ya tapi anak-anak harus diketik dari awalnya baik di sini ini kita ketikkan ya dari awal nanti ya ini Bapak buat supaya lebih cepat ya handi sini bapak format dulu atau belinya ya Bapak membuat dia dari kolom A sampai kolom E baris 37 lalu bapak pilih batin bordernya ini lalu for border Oke selanjutnya bisa kita besarkan kolomnya ini kita drag dia pembatas kolomnya ini ya yang ini juga terus supaya teksnya ini kebawah bukan memanjang ke samping kita pilih reteksnya ini ya yang ini juga Oke selanjutnya penomorannya ya bisa kita buat penomorannya supaya lebih cepat kita ketikkan 12 lalu kita blok ini lalu ini kita sorot ke bawah supaya lebih cepat penomorannya bisa ya dikuti ya Oke ini kita drag dia supaya ini besar kolomnya tidak tertutupi nama provinsinya ya Oke selanjutnya ya yang ini ada di di bawah nomornya ini ada satu dalam kurung ini juga 2345 ya supaya ini di bisa diketikkan satu buka kurung tutup kurung kita blok dia ya baris kedua ini kolom A sampai kolom E baris kedua ini lalu kita klik kanan ya format share ini harus kita rubah kadang dia mau di generalnya atau nomornya ya jadi harus kita pilih dia custom ya kita pilih custom nya kita pilih dia yang ada buka kurung ini lalu oke nah supaya bisa diketik bisa yang ikuti ya Oke selanjutnya kalau udah siap ini diketikkan semua ya mulai dari provinsi Aceh sampai Papua dan juga jumlah kabupaten kota ini ya ini diketikkan nah jumlah kabupaten atau kota penilinggara tatanan kawasan sehat ini juga diketik ya sekarang kita akan mencari jumlahnya ya pertama di kolom C ini atau kolom ketiga kita ketikkan dia sama dengan ya Zoom buka kurung lalu ini kita drag dia dari atas sampai kebawah oke kita enter oke untuk kolom persennya ini ya kita ketikkan dia sama dengan kita klik dia jumlah kabupaten kota ini yang penilinggara tatanan kawasan sehatnya ini lalu dibagi jumlah kabupaten kota ini yang terus dikali dikali 100 ya lalu kita enter inilah hasilnya 26,9 persen supaya lebih cepat ini bisa kita kita drag dia ke bawah ya seperti ini inilah hasilnya oke untuk ini ya kita ketikkan dia sama dengan ya jumlah kabupaten kota penilinggara tatanan kawasan sehatnya ini kita klik ya dibagi yaitu jumlah kabupaten dan kota ya terus dikali 100 ya lalu kita enter inilah hasilnya 67,2 oke selanjutnya udah siap kita buat ini nih ya kita buat tabelnya sekarang kita akan membuat ya grafiknya sama kita blok dia dari kolom ini sampai kolom E baris 37 ya lalu kita pilih menu insertnya ini ya lalu kita pilih lainnya ini bentuk grafik yang lainnya lalu kita pilih dia stick lainnya kita klik dia stick lainnya ini ya terus kita pilih dia yang setelah nah ini kita pilih dia yang layout yang ketiga ya terus ini bisa kita drag seperti ini supaya lebih nampak dia terus ini kita buatlah namanya grafik survei kesehatan lalu kita enter Oke ini kita pindahkan ya supaya ini kak gesit tersendiri ya karena ini masih di kak gesit satu supaya kita pindahkan kesit yang yang baru ya kita pilih mokcaknya ini lalu kita cek list musiknya ini ya dan kita buatnya disini nama asibnya ini grafik ya grafik survei kesehatan lalu kita pindahkan nah ini dia oke seperti inilah hasilnya ya ini tabel kita tadi ya ini grafiknya bisa ya anak ikuti oke karena sampai disini perteman kita ya semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuatnya ya sampai disini